Suanti, seorang perempuan berusia 28 tahun warga kampung Cikanyere, desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tak pernah sekalipun bisa menginjakan telapak kakinya ke tanah. Ia sejak lahir mengalami kelumpuhan pada tungkai kaki. Setiap hari, ia hanya bisa berbaring di rumah karena tidak bisa berjalan, Suanti harus menggulingkan tubuhnya. Kondisi ini tentunya tak mudah karena gerak yang serba terbatas. Menurut dokter Puskesmas, bahwa Suanti mengalami kelumpuhan di empat tungkainya. Waktu kecil, sesungguhnya masih bisa diusahakan untuk diobati secara medis. Namun karena kesulitan ekonomi, Suanti hanya mendapatkan pengobatan alternatif. Pastinya sekali kita kan karena ini sudah terjadi cukup lama, kita harus memang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab dari penyakitnya tersebut. Tapi biasanya karena akibat tanah panas terlalu tinggi, yang menyebabkan kejam, mungkin dari sana bisa jadi penyebabkan. Bisa juga dari virus dan banyak-banyak penyebab yang lainnya. Karena menangani ini sudah terjadi cukup lama, maka kami hanya menangani saja tindakan atau keluhan yang terjadi saat ini saja. Kebetulan kemarin waktu kami ke sana, memang Suanti tidak mengalami keluhan apapun juga. Dan aktivitas masih bisa dilakukan seperti biasa dan dia layaknya seperti wanita pada umurnya. Saat bayi, Suanti sempat mengalami panas dan kejang-kejang hingga akhirnya lumpuh. Namun karena keterbatasan ekonomi keluarga, Suanti tidak pernah dibawa ke rumah sakit. Belum dibawa kemana-mana, jangankan untuk berobat. Makan juga waktu itu susah. Jadi harapan sampai sekarang itu usianya sudah berapa tahun, Pak? Usianya sampai sekarang itu sudah 28 tahun. Sudah 28 tahun sampai saat ini. Umur sampai 28 tahun, belum pernah dia itu menginjakan kaki sampai tanah itu. Jadi selalu dibantu ya? Selalu dibantu. Sang kakak yang menanggung hidup Suanti selama 28 tahun, kini mengalami kesulitan. Ia membutuhkan bantuan baik dari pemerintah setempat maupun para dermawan untuk meringankan bebannya membantu biaya hidup dan pengobatan Suanti.